Newcastle United menggeliat, demikianlah sedikit gambaran tentang sepak terjang Newcastle United di 15 laga awal Liga Premier Inggris musim ini. Mengumpulkan 30 poin dan hanya menderita satu kekalahan adalah raihan yang bagus mengingat hanya sang pemucat kelasmen Arsenal yang memiliki jumlah kekalahan yang identik dengan The Magdisk tersebut. Setelah diambil alih oleh Pangeran Arab, Muhammad bin Salman, di akhir tahun 2021 mereka benar-benar berbenah tiap musimnya. Menghabiskan dana tak kurang dari 3,6 triliun rupiah sejak mengakui sisi klub membuktikan ambisi sang pemilik untuk mengembalikan Newcastle ke jajaran klub elit di Inggris. Hanya finish dengan 45 poin di akhir musim 2020-2021, klub ex-legenda Inggris Alan Shearer itu belumlah mampu untuk berbicara banyak di musim selanjutnya. Karena hanya menutup musim di posisi 11 kelasmen akhir musim. Cerita berbeda nampaknya akan terjadi musim ini. Bagaimana tidak, tim yang bermarkas di St. James Park tersebut kini nyaman duduk di pos ketiga, mengungguli klub-klub besar seperti Liverpool, Manchester United, dan juga Chelsea di papan kelasmen. Hanya Liverpool yang sejauh ini mampu menjungkalkan mereka pada pekan kelima. Juara bertahan Manchester City dan rival sekuatannya, Manchester United, harus puas dipaksa bermain imbang kalau berhadapan dengan mereka. Nasib mengenaskan justru mesti dialami Tottenham Hotspur dan yang terbaru adalah Chelsea yang harus mengakui ketangguhan armada manajer Eddie Hout tersebut. Kendati belum benar-benar sempurna, The Toon Army sudah ada di jalan yang benar untuk kembali ke peta persaingan. Pemilik 4 gelar juara Liga Inggris itu di awal musim mendatangkan nama-nama yang tepat untuk memperbaiki tim mereka sebelumnya. Nama-nama seperti Miguel Almiron, Sven Botman, Nick Pope, Bruno Guimaraes, hingga Kieran Trippier terbukti berperan vital dan cepat menyatu dengan tim. Walaupun tidak ada nama besar yang ada dalam tim, nyatanya Newcastle mampu bersaing dengan tim-tim mewah di Premier League. Kunci sukses terpenting dari performa menawan The Magpies adalah kepercayaan penuh dari sang pemilik klub terhadap manajer mereka, Eddie Hout. Seperti kata pepatah, Roma tidak dibangun dalam satu malam, benar-benar dijalankan klub ini. Eddie Hout benar-benar diberikan waktu untuk membangun timnya. Walaupun di dua musim sebelumnya, Raih hanya tidak terlalu baik sejak ia diangkat menjadi manajer di bulan November 2021, namun manajemen tidak memberikan tekanan yang membuat kinerja tim terganggu di atas lapangan. Dengan kinerja selaras di tubuh tim, tak akan menjadi kejutan jika mulai musim ini dan ke depannya Newcastle United akan kembali meramaikan. Terima kasih.